Pemirsa hari ini saya berada di pasir eri Taman Sari Bogor dan seperti biasa saya bersama tim nikah gratis akan menyusuri kawasan ini untuk mencari dua sejoli yang akan kita persatukan dalam ikatan perikan yang suci tentunya secara gratis. Dan yang pasti target yang akan kita bantu hari ini merupakan seseorang yang kurang mampu dan sedang mewujudkan mimpinya yaitu menikah. Bersama saya Indrawan inilah nikah gratis. Nama saya Yudi Hidayat, saya bekerja sebagai guru sepatu, saya bekerja sudah lama dari 2008. Penghasilan saya minimal Rp200.000 sampai Rp300.000 satu minggu. Dari itu saya buat ngabung, buat nikah, dan saya anak pertama, saya menjadi tulang kubung keluarga, bantu-bantu buat biaya di rumah. Kalau dapat banyak ya saya nabung, kalau enggak ya mau gimana lagi kalau dapat sedikit. Saya punya pacar namanya Agustina, saya sudah pacaran selama empat tahun. Selama empat tahun itu kami selalu berjuang dan berusaha untuk gimana baiknya berjalan. Dan Alhamdulillah pacar saya setia selama sampai sekarang ini, sampai empat tahun meskipun saya belum ada janji buat menikahi dia. Saya Agustina, umur 24 tahun. Pekerjaan saya sebagai peker di gudang mainan di daerah Citerep. Saya sudah tidak punya ayah ketika saya umur dua tahun karena ayah saya mengidap liver. Dan pada saat itu saya hidup sebagai tulang punggung keluarga karena kakak saya yang laki-laki, yang pertama sudah nikah, yang kedua tidak punya pekerjaan tetap. Mesti berat tetap saya jalani dengan penuh keikhlasan karena memang kewajiban saya untuk membantu orang tua saya. Saya berpacaran dengan Yudi Hidayat sudah empat tahun, namun tidak bisa segera menikah karena faktor ekonomi. Karena saya tahu kalau Yudi juga cuma pekerja yang dengan penghasilan yang sangat kecil. Jadi saya sangat sabar sekali untuk menunggu. Ya Pak Mirsa, sebentar lagi kita akan melakukan pengujian terhadap target kita yang bernama Yudi. Jadi Yudi ini kan kerjanya sebagai buru sepatu. Nah pengujian kita hari ini kita sesuaikan dengan pekerjaannya. Jadi saya dibantu sama agent yang berpura-pura akan membeli sepatu target di pemirsa. Tapi di situ nanti agent saya ini berusaha untuk membujuk dan menghasut target ini agar keluar dari pekerjaannya. Dan ikut agent kita untuk bekerja di tempat baru. Kira-kira terpengaruh apa enggak kita lihat nanti seperti apa pengujian pemirsa. Saya akan sembunyi dalam mobil agar tidak ada ketahuan. Ikuti saya terus. Terima kasih sudah menonton! 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 teman Akang biar apa sih ya ayolah kita kita bangun bareng gitu loh gitu kalau misalkan ngajak teman sih kalau yang lain bisa tapi kalau saya pribadi sih nggak bisa gitu ya ini tadinya kalau misalkan Akang mau nanti aku tinggal langsung telfon boss aku jadi nanti kita bisa langsung tanda tangan kontrak misalkan Akang mau nego-nego harga per minggunya berapa boleh nanti tinggal langsung nego-nego aja sama boss aku gimana Kang nggak bisa sih tenter lumayan Kang daripada istilahnya seminggu cuma dapet 200-300 gitu kan itu udah ada tunjangan apa aja langsung tunjangan apa nih nggak maksudnya udah dikasih makan atau transport atau apa gitu oh tak apa kasih makan doang oh dikasih makan kalau proper kita sendiri oh nah kalau misalkan mau sama aku nanti aku kasih uang bensin juga gimana buat per minggunya mau disebulanin juga boleh ntar per minggunya dapet juga uang uang gajinya per minggu soalnya Kang aku juga kan disini nggak tahu ya belum tahu keahlian orang tapi kan kalau misalkan udah disini aku udah tahu kerjanya gimana hasilnya kayak gimana misalnya terus juga aku tahu kenal sama Akang disini gitu loh makanya aku pengen ngajak Akang jadi biar akan enak aku juga enak gitu loh Kang maksud aku gimana udah udah di yang sekarang juga udah lama sih gitu jadi bos juga udah percaya sama saya itu jadi gimana sekarang udah mau lebaran Wakang udah mau lebaran Wakang ya maksudnya kalau dibutuh kalau uang sih emang butuh ya kalau uang sih emang butuh ya namanya juga buat nabung buat sekarang juga lagi pacaran gitu ya nabung sedikit udah mau nikah gitu iya bagian ngambung lah bagi pun nggak banyak gitu tapi kalau misalkan kalau kerja jalannya kayak gitu nggak bilang sama itu saya sendiri lagi kerja disitu terus saya buka usaha sendiri sama embak tanpa bilang sama itu saya nggak bisa udah mau lebaran juga tete gimana bantuin aku tete kalau saya nggak bisa maksa kalau si AA nya emang seperti itu saya nggak sama sekali harus cari uang yang besar yang penting biar sedikit tapi cukup kita nyaman bekerja kalau aku sih nggak pernah minta yang naik wanebo yang penting tapi kan tete juga butuh buat modal nikah kan udah mau nikah Kak berapa tahun pacaran? 4 tahun udah 4 tahun? udah lumayan tuh tete tinggal apa lagi atuh tinggal istilahnya cari cari buat modal buat nikah buat masa depan sekarang udah ada yang di depan mata gitu loh tinggal diambil buat masa depan tete sama AA nya kenapa enggak nggak diambil dari segasok maunya apa kurangnya apa nanti kita iniin aku percaya deh sama akang gimana kang iya tetap nggak bisa akang mau apa yang ngapain? pacaran? enggak di parkiran yang bener dong? iya 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 kang berita aja aku liatin enggak enggak kang enggak ada apa sih? pada ngapain? enggak enggak kang ini enggak kang enggak enggak kang ini aja kang apa sih? pilih bawa barang ini kesini pilih jatuh located iya iya kang maaf nanti dipindahin ya kang ya id subscribe pilih Terima kasih.